Psikolog Universitas Indonesia Nail Sumampo menanggapi soal kasus ayah bunuh anak dan aniaya istri di Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Depok, Kamis 3 November. Nail menilai psikologi ayah yang dibunuh anak ini disebut sebagai felicit disebabkan oleh motif belas dendam terhadap pasangan. Ia mengungkapkan penyebab orang tua membunuh anak bisa didorong karena motif tidak dihargai oleh istrinya, terlebih sering cekcok. Selain itu, Nail mengatakan bisa jadi alasan altruistrik atau cinta. Menurut Nail, terkadang kekerasan yang dilakukan orang tua tidak dimaksudkan untuk menyebabkan kematian anak yang bersangkutan. Namun karena tidak bisa menjaga komunikasi dan mengendalikan emosi, akhirnya kekerasan mengarah ke pembunuhan. Nail menambahkan bahwa tidak semua pelaku felicit mengalami gangguan jiwa. Kemungkinan karena luapan emosi sesaat yang tidak bisa dikendalikan sehingga pikiran rasional terhadap dampak perbuatan hilang. Berlaku felicit bisa dijegah pelaku dengan menyadari emosi-emosi yang ada pada dirinya. Apabila emosi dalam diri tak bisa diatasi, perlu adanya bantuan dari orang lain. Diberitakan sebelumnya, Rizki Noviandi Ahmad, 31 tahun, tegak menghabisi nyawa anaknya KPC, 11 tahun, dan menganiaya istrinya NA, 31 tahun. Pembunuhan ini dipicu oleh NA yang meminta pisah dengan pelaku. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!